Intro Apakah kalian tahu akhir-akhir ini sedang banyak narasi yang intinya bilang kalau Persib mau bersaing di AFC harus berani menjual seorang Ciro Alves. Narasi mengganti Ciro dengan nama-nama yang lebih muda memang memuncak usai laga Persib melawan Persija. Di balik nama besarnya dengan label pemain bintang Persib, siapa sangka hal itu juga bisa menjadi sisi gelap bagi seorang Ciro Alves. Besarnya ekspektasi keseorang Ciro dan adanya anggapan kalau pemain bagus itu ya harus cetak gol dan asis, membuat sekali saja Ciro tak melakukan itu, maka namanya akan mulai menjadi buah bibir. Bayangkan hanya dari satu penampilan yang dianggap tak perform, tiba-tiba muncul narasi semacam itu. Padahal jika kita melihat dalam laga melawan Persija tersebut, walau tak mencetak gol dan asis, Ciro sebenarnya tak buruk-buruk amat. Gol pertama yang dilesatkan oleh David Da Silva juga berawal dari sepakan Ciro yang berbuah corner kick. Sial bagi seorang Ciro Alves. Satu penampilan yang dianggap tak perform membuat penampilan-penampilan sebelumnya jadi seperti terlupakan. Ya, melawan Persija adalah sedikit dari penampilan Ciro yang kurang menggigit. Bahkan pada laga sebelumnya yaitu saat melawan Ranz, Ciro masih terlihat begitu sangar. Satu golnya dan satu giveaway penaltinya untuk David Da Silva sukses membawa Persib menang besar atas Ranz. Banyak yang bilang enak ya jadi Ciro, nama besarnya membuat dia begitu diidolakan oleh para Boboto. Ya, itu memang menjadi hal yang indah untuk seorang Ciro, tapi sisi gelapnya sungguh mengerikan. Saat sekali saja Ciro tak memenuhi dahaga supporter yaitu dengan gol dan asis, maka bersiap saja karena saat itu pula narasi-narasi semacam tadi akan mulai bermunculan. Balik lagi ke awal, kebanyakan dari kita itu kerap kali hanya fokus ke siapa yang mencetak gol dan asis. Variabel seperti menarik penjagaan lawan, gerakan tanpa bola, dan kemampuan untuk membuat lawan hanya fokus menjaga si pemain dan membuat rekan lainnya menjadi tak terkawal, tampaknya skill semacam itu tak terlalu dilihat oleh beberapa supporter. Hal yang sangat krusial namun tak membuat nama pemain masuk dalam statistik gol maupun asis. Dan salah satu alasan mengapa nama David da Silva kian kokoh di puncak topscore sementara, tentu peran krusial Ciro ada di sana. Selain memberikan ke David sebagai eksekutor penalti, hadirnya Ciro di lini serang juga berhasil membuat lawan tak hanya fokus ke seorang David da Silva. Bisa dibayangkan jika posisi Ciro saat ini hanya ditempati oleh pemain mediocre yang tak terlalu punya kecepatan dan skill, maka kita akan melihat 2-4 pemain hanya fokus akan menjaga seorang David da Silva. Namun dengan adanya Ciro, marking terhadap DDS dan Beltrami akan semakin berkurang karena untuk memarking seorang Ciro tak cukup hanya dengan seorang pemain. Ada 2 nama yang katanya layak untuk mengganti seorang Ciro. Ada winger persebaya yaitu Bruno Moreira, dan winger persis solo yaitu Mausa Cdb. Oke, kalau memang gol dan asis menjadi acuan utamanya, maka ayo kita mulai hitung-hitungannya. Bruno Moreira di musim ini telah melesatkan 10 gol dan 2 asis, yang mana Bruno juga sebagai eksekutor utama saat persebaya mendapatkan penalti. Dan Mausa Cdb telah melesatkan 8 gol, 5 asis bersama persis solo di musim ini. Dan tahukah kamu, winger persis yang dipinta untuk dijual ini telah melesatkan berapa gol? Ya, di musim ini Ciro telah melesatkan 13 gol dan 5 asis dengan tak menjadi eksekutor utama saat persebaya mendapatkan penalti. Ya, 13 gol dan 5 asis dengan keadaan musim yang masih berjalan. Ditambah lagi, Ciro bukan sebagai eksekutor penaltinya. Sebuah catatan yang menurut kami sungguh beringas dari pemain yang bukan sebagai striker, melainkan hanya seorang winger. Bahkan yang membuat kita merinding tentu saja, Ciro masuk dalam 5 top skor sepanjang masa Liga 1, dan di antara 5 nama tersebut, Ciro jadi satu-satunya pemain yang berposisi sebagai seorang winger. Lantas mau statistik macam apa lagi yang kalian mau, wahai para pelatih online? Supporter tim Rival saja saat ditanyai tentang pemain persip yang mana yang paling ingin mereka datangkan, maka jawaban mereka, Kalau bisa beli satu pemain persip buat persija, siapa yang mau dibeli? Ciro? Ciro. Alasannya apa? Ya, dia pemain bagus. Wah, ngambil dari pemain persip, otomatis ngambil Ciro. Ciro kayaknya. Banyak yang bilang Ciro ini diulukan secara berlebihan oleh para supporter. Ya, hal itu mungkin ada benarnya, tapi juga tentu memiliki alasan. Supporter itu bisa memahami, bisa juga melihat mana pemain yang bekerja keras, mana pemain yang perjuangannya benar-benar menunjukkan tekad menolak menyerah. Maka jangan heran tak sekali dua kali kita melihat pemain ini pontang panting berjibaku, bahkan sampai nabrak papan iklan di tepi lapangan. Atau saat di musim lalu ketika Ciro mau mewarnai rambutnya, hanya karena permintaan seorang supporter. Yang saat ia mencetak gol, tak jarang ia menangis dan memberikan golnya itu untuk para supporter. Hal-hal semacam inilah yang menimbulkan cinta dari supporter untuk seorang pemain bernama Ciro Alves. Dan sebagai penutup, kita juga mau memberikan apresiasi besar buat para viewers di Champsport. Ingat dengan jam dinding persip yang kita promosikan kemarin, penjualnya sampai kaget dengan animo besar teman-teman dalam membeli dan membantu produk UMKM ini. Bahkan tim produksi mereka sampai lembur hingga malam, demi pesanan teman-teman datang tepat waktu. Link pembelian Shopee-nya ada di deskripsi dan kolom komentar ya. Hanya dengan 30 ribuan saja, kalian udah bisa memiliki jam eksklusif persip yang satu ini. Udah yuk, rasakan vibe persip yang lagi jago-jagonya, dan dukung terus persip dengan sepenuh hati, mulai dari dinding rumahmu. Tunggu like you would stop. Terima kasih.